Hai semuanya, kami dari kelompok E dari ke-8B. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang budaya sing yang ada di Indonesia dan pentingnya sikap nasionalisme terhadap banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Di sini saya, Antonio Zurdan Baguska Ritika. Saya sebagai Ketua Koordinator dari kelompok E. Dan saya Laurence Yudhantra Mahartika. Di sini saya sebagai anggota kelompok E akan menjelaskan tentang budaya asing yang mempunyai budaya Indonesia. Saya Maria Adinugroho. Saya di sini sebagai anggota akan menjelaskan tentang apa itu budi utomo, tujuan budi utomo, dan pengaruh budi utomo. Dan saya Rasat Mopin Astanto sebagai anggota kelompok E yang akan menjelaskan tentang cerita legenda Sumbang Lawing. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh budaya asing yang masuk Indonesia. Banyak budaya asing yang mempunyai budaya Indonesia seperti bahasa, bangunan, dan lainnya. Masuknya pengaruh budaya asing diawali dari penjajahan Indonesia oleh negera seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Yang menyebabkan budaya mereka masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia. Namanya penjajahan menyebabkan budaya asing sedikit demi sedikit masuk ke dalam budaya Indonesia. Beberapa budaya asing yang masuk ke dalam budaya Indonesia seperti pemerintahan RTRW yang masuk saat penjajahan Jepang, musik roncong yang dibawa oleh Portugis, dan struktur bangunan saat ini yang dipengaruhi oleh bangunan-bangunan Belanda. Dengan banyaknya budaya asing yang masuk, kita bisa menanggapi dan memilihnya terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk bagi kita, dan tetap mempertahankan budaya sendiri. Banyaknya budaya asing yang masuk menyebabkan terakhirnya semangat pasionalisme yang akan diselaskan oleh Mario. Saya disini akan membahas tentang apa itu Budi Utomo yang berpengaruh terhadap semangat nasionalisme. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia memicu kebangkitan nasional dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangun Kusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan Budi Utomo ada dua yaitu 1. Mengajukan pengajaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Dr. Wahidin yang ingin agar Indonesia mencapai kemajuannya 2. Memajukan pertanian, perdagangan, dan perternakan Ini artinya kemajuan bangsa juga berarti dalam bidang ekonomi juga Kita bisa memahami tujuan organisasi kooperasi yang bisa membantu kita juga tahu tentang kemajuan ekonomi bangsa Bangkitnya Budi Utomo mempengaruhi kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi Selain organisasi Budi Utomo Semangat nasionalisme juga bisa dilihat dari cerita legenda yang akan dijelaskan oleh Ovin Semangat nasionalisme juga dapat dilihat dari cerita legenda seperti mencintai negara dan membela negara dengan hal yang positif atau baik Judul dari cerita yang akan saya bawakan adalah Sumbang Lawing Tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu Aji Batara Agung Dewasa B sebagai Raja Sumbang Lawing sebagai kelompok pengacau N.J. Hasan dan Awang Tempuk Kenting cerita rakyat Cerita tip Kebagian perselisihan antara Kerajaan Kutai Martabipura dan Kerajaan Kutai Kartanegaran Raja Kutai Kartanegaran Raja Kutai Kartanegaran Raja Kutai Kartanegaran Raja Kutai Singkapi Kisan Minda Kage Kerajaan Singkita Kulopage Nangi Ape Raja Kutai Kartanegaran Lorna Mikarta K dependence Kolo NI Sa-나je N.. Twitch Ano A continuar pimpinannya Subungan Wilaria Kutai Sehingga Uplanong Kerajaan Suka Suka Nord Нanga Margarita Lampok I I I I I I pimpinan kelompok khas sebut yaitu Sumbang Laweng Sumbang Laweng digabarake minangkowong singgoraona tandinganik kekuatan lan kepengen ngerebut kerajaan kutai kota negara kerajaan menengguai lanindake musyawarah kangkung alake Sumbang Laweng dan kapeh kelompok ke banjur teko pecaupet kerajaan jendengi enceh asan sing jaluk izin kanggo ngatasi intelijen supaya orta nyebabke kakeh korban jiwa banjur teko nyejini enceh asan sing dadi seniman piladiri lanjidabingi awang temputuk kanggo ngadepi Sumbang Laweng nanti individu nyamat dati pakul kain tanah wakkeh lawone menyang Sumbang Laweng nyejah asan wiwit bijik lan Sumbang Laweng sing durung natin deleng para rupane diwek Sumbang Laweng terus guyu tanpong ngerti kelemahan Banyaknya budaya yang ada di Indonesia seharusnya bisa membuat kita memiliki semangat nasionalisme agar tidak terpecah-pecah Sampai disini penjelasan dari kami tentang budaya asing dan sikap nasionalisme Sekian dari kelompok E, terima kasih Terima kasih telah menonton!